Selamat pagi ibu-ibu, perkenalkan saya Endang dari Pogja 4 Periska PT KPC. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit tentang proses pembuatan ekoenzim. Mungkin sebagian dari kita sudah ada yang tahu apa itu ekoenzim. Ekoenzim itu adalah cairan yang dihasilkan dari fermentasi molase. Biasanya molase ini berupa gula merah, baik itu gula merah aren, gula merah tebu, dengan bahan organik yang kita hasilkan dari sampah dapur. Kemudian disimpan selama 3 bulan. Hasil dari fermentasi itulah yang disebut dengan ekoenzim. Biasanya dia berwarna coklat muda hingga coklat tua dengan aroma manis asam segar. Seperti aroma asinan buah. Kenapa ekoenzim? Apa itu? Apa pentingnya ekoenzim? 55 hingga 70 persen sampah yang ada di TPA itu berupa bahan organik. Yang berbau tidak enak apabila dia membusuk. Proses pembusukan itu juga mengurangi kemampuan proses daur ulang sampah-sampah plastik. Dan itu tentu saja sangat berbahaya bagi lingkungan kita. Kemudian proses pembusukan bahan organik itu juga menghasilkan gas metana. Yang mana gas metana ini adalah gas yang lebih berbahaya dari gas karbon dioksida. Yang sangat berperan aktif dalam pemanasan global. Kemudian alasan yang kedua kenapa ekoenzim? Apa pentingnya ekoenzim? Sebagian besar bahan-bahan yang kita gunakan di rumah tangga kita berasal dari bahan kimia sintetis. Baik itu deterjen, cairan pembersih lantai, pencuci piring, sabun mandi, bahkan pasta gigi pun itu mengandung bahan kimia sintetis. Dan itu tentu saja sangat berbahaya bagi kita. Itu sebabnya kenapa para pecinta lingkungan, pemerhati lingkungan berpikir bagaimana caranya supaya di kehidupan kita ini perlahan-lahan kita bisa mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis. Akhirnya lahirlah ekoenzim ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan memulai saja proses pembuatan ekoenzim ini. Ada pun bahan-bahan yang saya gunakan. Air bersih. Air bersih ini bisa kita menggunakan air pembuangan AC, air PDAM yang diendapkan selama semalam, air hujan, atau air sumur. Kemudian, bahan molasenya adalah gula merah aren. Bahan organik yang kita gunakan. Untuk saat ini saya menggunakan sisa perasan jeruk manis, kulit jeruk bali, kulit nenas dan potongan mata nenas, belimbing wuluh, sisa belimbing manis, bonggol pokcoy, dan terong ungu. Sebelum melakukan pembuatan ekoenzim, terlebih dahulu kita harus menyiapkan wadahnya. Wadah yang disarankan itu adalah wadah yang terbuat dari plastik dengan mulut lebar. Perbandingan penggunaan wadah ini adalah air itu 60% dari kapasitas wadah. Jadi, pada saat ini saya menggunakan wadah dengan ukuran 1 liter, berarti air yang akan saya gunakan itu 60%nya adalah 600 ml. Dan air yang saya gunakan ini adalah air hujan. Seperti ini. Jadi, biasanya air itu lebih dari setengah wadah yang kita gunakan. Selanjutnya, gula merah yang berpulsi sebagai malasa ini kita gunakan itu adalah 10% dari air yang kita gunakan. Jadi, airnya ini tadi 600 ml, maka gula merah yang kita gunakan adalah 60 gram. Kita konversi ke gram. Untuk memudahkan larutan gula merah, gula merahnya saya iris tipis-tipis sehingga tetap larut. Oke, ini sudah 60 gram. Kemudian saya masukkan ke wadah ini. Dan kita aduk hingga gulanya larut. Bahan organik yang kita gunakan disarankan minimal 5 jenis, 5 macam. Dan lebih baik lagi menggunakan bahan organik yang berasal dari buah-buahan. Seperti ini. Dipotong kecil-kecil. Perbandingan untuk bahan organik adalah 3 kali dari jumlah gula merahnya. Artinya tadi saya menggunakan 60 gram gula merah, maka bahan organik yang saya gunakan adalah 180 gram. Ambil kulit nanas. Kemudian sedikit. Karung ungu. Kulit jeruk bali. Belimbing mingulu. Nah, ini sudah 180 gram bahan organiknya. Saya rajam kembali kecil-kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam larutan gula merah tadi. Setelah itu kita aduk kembali sebentar. Kemudian ditutup kapas. Proses pembuatan eco-enjin kita sudah selesai. Dalam satu minggu pertama, eco-enjin ini mengalami proses fermentasi yang menghasilkan gas yang lumayan banyak. Sehingga dalam seminggu pertama, setiap hari kita perlu membuka tutupnya, membuka sebentar untuk mengeluarkan gasnya, kemudian kita tutup rapat lagi. Besoknya seperti itu. Kita buka lagi sebentar, kemudian kita tutup rapat lagi sampai tujuh hari. Setelah tujuh hari, wadah ini tidak boleh kita buka lagi hingga tiba masa panen. Kapan itu? Panen eco-enjin itu adalah setelah tiga bulan setelah pembuatan. Jadi memudahkan kita nantinya kita usahakan kita beri label ya di setiap wadah yang kita buat ini. Sebagai contoh seperti ini, saya membuat eco-enjin terbaru saya, saya buat di tanggal 29 Juli. Kemudian saya sertakan di sini berapa jumlah air yang saya gunakan dan air apa. Yang untuk ini saya menggunakan air PDAM yang diendapkan. Karena ini kapasitas toples saya 10 liter, jadi saya menggunakan airnya 6000 ml dengan 600 gram gula merah aren. Kemudian bahan organiknya 1800 gram. Sampah dapur, ini saya menggunakan kulit pisang, kulit pepaya, kulit mangga, kulit jagung, nenas, jeruk bali, terong ungu, gaun singkong, dan serai. Nah, ini bisa saya panen nanti pada tanggal 30 Oktober 2021. Ini contoh yang sudah panen dan sudah saya gunakan. Warna dari eco-enjin ini tergantung dari bahan organik yang kita gunakan. Ini saya menggunakan bahan dengan komposisi yang aloe veranya lebih banyak, lidah buaya, lidah buaya dan serai. Dan aromanya sangat enak. Pengaplikasian eco-enjin ini selama ini saya gunakan untuk menyiram tanaman. Dan saya merasakan sendiri betapa ada perbedaan pada hasil pertumbuhan tanaman yang mendapatkan perlakuan dengan saya siram eco-enjin dan tidak. Tanaman ini berumur satu minggu, kedua-duanya sama, saya semai bersamaan dengan bibit yang sama. Ini saya beri eco-enjin, yang ini tidak. Jadi terlihat sekali bedanya. Tanggrek ini juga rajun saya semprot dengan eco-enjin. Nah, bagaimana penggunaannya? Setiap 2 liter air, saya menggunakan satu tutup botol ini. Jadi hanya sedikit yang kita gunakan. Diaduk rata, kemudian siap diaplikasikan. Begitu juga untuk menjadi cairan pembersih lantai. Eco-enjin seperti itu. Kita ambil 2 liter air, kita ambil satu tutup botol eco-enjin, kemudian kita aduk rata dan siap diaplikasikan untuk mengepel lantai. Demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Besar harapan saya ibu-ibu tertarik untuk membuat eco-enjin ini. Karena bahannya sangat mudah kita dapatkan. Bahkan tersedia di dapur kita masing-masing dan setiap hari ada. Karena kita pasti memproduksi sampah dapur organik seperti ini. Terima kasih banyak dan salam sehat.